assalamualaikum tulor berjumpa lagi dengan selia menol beri pun kabar ya tulor di video kali ini saya memasak nasi goreng ini adalah nasi sisa kemarin jadi nasi ini kalau di rumahku pakai organik dicampur sama organik jadi ini sisa kemarin terus saya mau masak jaufan atau nasi goreng dan ini ada jagung jadi di rumah ada jagung ini jagungnya mateng terus saya iris disisir seperti ini terus ini ada wortel kecil-kecil dan setelah itu ini adalah ganjo jadi ini ganjo iku seletri yang kecil saya potong batangnya seperti ini oke saya sisirkan dulu dan setelah itu ini saya pakai hamai dan juga konwiji ini adalah udang kering yang kecil itu sama konwiji nah konwiji bisa dibuka seperti ini bisa dihancurkan seperti ini ini konwiji oke direndam selama kurang lebih 10 menit ya lor ya nah ini sudah 10 menit seperti ini oke siap langsung lanjut mau masak pertama panasnya wajan tuang minyak secukupnya dan setelah itu ditumis dulu ini hamai dan juga konwiji nya ya lor ya jadi ini tidak pakai daging lor pakai ini ini saja enak banget ini biasanya bosku sohon enak banget lor bisa dicoba suka nasi goreng bisa dicoba dengan cara saya seperti ini ini ditumis dulu sampai keluar aroma harum apinya pakai api sedang ya lor ya jadi ini konwiji itu biasanya ditumis itu meletik-meletik lor jadi meletik-meletik ini bosone jauh apa lor eh bosone indonesia apa oke pokoknya menukulah terus setelah itu saya tambahkan ganjonya ini tapi sedikit saja separuh saja ya biar ada aroma harum ditumis-tumis seperti ini dan setelah itu ini saya tuangkan nasinya jadi di rumahku itu makannya nasi ada yang pakai organik lor jadi ini bulat-bulat iku organik iku lor oke itu lor caranya masak iku harus digini dipenyet-penyet seperti ini jangan diginikan kalau disusuk-dusuk seperti itu itu nanti jadi hancur ya apa jenisnya nasinya maaf ya lor jadi harus penyet-penyet seperti ini supaya nasinya tidak hancur oke dan setelah itu ini saya tambahkan ada kecap asin dikasih sedikit buah kecap asin lebih enak dikasih kecap asin seperti ini oke diaduk lagi sampai merata ini aku apinya pakai api sedang jadi apinya jangan terlalu kecil kalau terlalu kecil rasanya tidak sedap buat nasi goreng oke dan setelah itu ini saya mau tambahkan sedikit air jadi bosku pokoknya keluar dari bosku tidak suka nasi goreng yang terlalu kasar jadi dia ini sukanya agak sedengar di maam nasi gitu jadi saya tambahkan air rendaman hamai tadi jangan dibuang terus setelah itu saya tambahkan ini ada jagungnya masuknya jagung sama wortel ya lor dan ganjonya itu yang terakhir kali nah oke ditumis tumis lagi seperti ini 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 semisalnya kurang air ini saya tambahkan air ya lor tapi tergantung nasi ini kalau nasi ini sudah lembek gak usah ditambahkan air ya lor nanti kelembein malahan soalnya kan bisa di arah-arah sendiri nah sini kurang air apa enggak gitu ya lor ya dan setelah itu bisa ditambahkan bumbunya pakai garam dan juga menyedap rasa ya lor sesuai selera ini enak banget jadi saya juga suka suka banget kalau nasi goreng disini ditumis tumis seperti ini terus diusang-usang ya lor ya dan setelah itu ini saya tambahkan joibo lor jadi tahu kan joibo joibo itu biasanya dengan goreng telur kaya nah ini saya tambahkan yang bungkusan itu itu lebih enak lor oke lor dan semisalnya gak punya yang bungkusan semisalnya punya yang kering juga bisa lor direndam dulu tapi soalnya wasin banget nah ini saya tambahkan separuh saja jadi separuh cukup ini nanti yang makan ada 5 orang lor jadi sudah cukup soalnya ini masih ada menu lainnya jadi masih ada beberapa menu ya lor masih ada 3 menu lagi jadi segini saja sudah cukup lah makannya jadi langsung habis gitu ya oleh ma'am oke dan setelah itu tambahkan ini ganjonya tadi nah terus ditumis-tumis seperti ini wah ini tuh hampir mateng lor kalau sudah hampir mateng langsung tambah ini ganjo ya lor nah seperti ini ditumis-tumis ini enak banget lor terus bisa diincipin dulu ini lor semisalnya kurang asin bisa ditambahkan garam atau penyedap rasa gitu ya sampai rasanya enak gitu lor oke lor dan ini sudah matang saya matikan kompornya dulu terus siap ditaruh di piring seperti ini wow ini anget-anget lor di hongkong lagi musim hujan ya lor jadi ini mantap banget nasi goreng seperti ini oke selamat mencoba ya lor semoga majikannya sampai suka seperti majikanku dan terima kasih banget yang sudah menonton video saya sampai habis dan jangan lupa yang belum subscribe mohon bantuannya di subscribe dulu di like komen dan juga share jika suka dengan video ini bisa di share ke media sosial ini sampai matersun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 tunggu di next video ya gulur selamat menikmati selamat menikmati